Gimana kalau aku gak jadi apa-apa? Gimana kalau hal-hal yang selama ini aku impikan ternyata cuman angen-angen aku semata? Gimana kalau ternyata apa yang bener-bener aku inginkan gak akan pernah terunjut dan ujungnya aku gak jadi apa-apa? So, hai! Balik lagi di Youtube Channel Katanya Kizia ataupun di Podcast Spotify dimanapun kalian mendengarkan ini. Kak Kizia mau live update sedikit teman-teman. Jadi, semenjak beberapa bulan lalu Kak Kizia itu sudah pindah ke Surabaya. Sehingga di Surabaya ini Kak Kizia sudah ada pekerjaan yang mengharuskan Kak Kizia untuk sedikit banyak, tidak bisa terlalu banyak konten. Karena kan aku pasti akan fokus di pekerjaanku. Dan ada sebuah direct message yang masuk dari pendengar setiaku. Kemudian dia bilang, Kak, tolong update podcast lagi. Terus aku pikir, oh iya ya, di selama-selama waktuku sepertinya aku ingin menyempatkan diri untuk aku harus bisa punya setidaknya satu episode per minggu. Dan di selama-selama waktu kosongku ini aku akan pakai untuk bisa bikin talks ke kalian seperti ini terkait dengan apapun yang bisa aku perbincangkan. Jadi, senatural mungkin aja, sealami mungkin aku akan ngobrol sama kalian. Ya, teman-teman, kalian pasti pernah dengar sebelumnya orang-orang yang suka bilang, Kak, kita dulu sering ditanyain soal cita-cita. Tapi kenapa ya? Cita-citaku nggak bisa sesuai dengan ekspektasiku. Atau kebalikannya, ekspektasiku nggak bisa sesuai dengan cita-citaku. Kalau kita pikir-pikir ulang, waktu kecil pertanyaan-pertanyaan guru-guru kita juga terseputar dengan itu nggak sih? Terseputar dengan mau jadi apa kalau udah besar nanti? Terus orang tua kita juga akan mengafirmasikan hal yang sama kepada kita. Iya, kamu nanti udah besar harus jadi ini. Iya, kamu pasti bakal bisa. Terus pas udah dewasa, kita sadar dengan realita, kita berpikir gini, That's some bullshit, man. Mungkin kita akan berpikir, Enggak, enggak. Itu bukan kenyataan realita yang sesungguh-sungguhnya. Kecuali mungkin kita lahir dengan kondisi yang serba berprivilege yang luar biasa dan akhirnya kita bisa menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi, tapi, tunggu dulu. Pada kenyataannya, ada orang-orang yang juga punya privilege yang sama besarnya. Kita ambil contoh lah, mungkin seseorang yang lahir di keluarga kerajaan atau orang-orang yang punya jabatan paling tinggi. Terus dia ingin menjadi cita-cita yang apa sih, kok lu jari-jari cita ini gitu. Misalnya dia punya orang tua yang dua-duanya politisi atau kedua orang tuanya dokter atau kedua orang tuanya orang-orang terpandang yang sama pekerjaannya dan lain-lain. Kemudian dia ingin menjadi seniman. Mungkin akan ada penolakan. Intinya kita nggak bisa menjadi seperti apa yang kita mau 100%. Ketika kita sudah besar, kita sadar itu. Lalu, kenapa sih waktu kecil aku orang-orang seringkali mengatakan kita pasti bisa. Nanti, pada saat aku jadi orang tua, aku nggak akan bilang yang sama ke anakku. Aku nggak akan bilang sama mereka, kalau iya nak, kamu pasti bisa 100%, 1000% akan menjadi seperti apa yang kamu mau. Kalau pada kenyataannya, teman-teman, kita nggak bisa 100% menjadi seperti apa yang kita mau karena keadaan mungkin tidak akan 100% memihak kita. Dan manusia itu berubah. Dulu apa yang kita inginkan, mungkin nggak akan sama dengan apa yang kita inginkan sekarang. Kemudian setelah kita dewasa, kita sadar kalau kita nggak bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan dulu, tersisa beberapa pilihan di depan mata. Mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, meskipun tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan jurusan kita, tidak sesuai dengan background keluarga kita, lalalalalala. Satu. Yang kedua, mengerjakan apa yang kita minati, tapi mungkin prosesnya akan lebih panjang, tidak membuahkan hasil, dan penuh dengan resiko. Yang ketiga, mengikuti keinginan orang lain. Dan mungkin ada banyak banget pilihan-pilihan lainnya. Tapi pada kenyataannya, tiga pilihan ini adalah pilihan yang teratas. Lalu, beranjak usia, kita sadar, iya ya, ternyata dengan menggunakan apa yang aku inginkan, nggak bisa terwujud. Oke deh, aku coba aja lakuin seperti apa yang aku bisa lakukan. Akhirnya muncul kata-kata, bisa. Apa yang aku bisa lakukan. Ternyata, aku bisanya cuma kerja kantoran, Kak. Bukan merendahkan. Tapi serius, ada orang yang kayak, ternyata aku cuma bisa kerja kantoran, Kak. Aku nggak bisa seperti jurusanku sebelumnya. Ya, mungkin jurusan sebelumnya, wow. Aku pernah, oh iya, aku pernah ketemu sama salah satu abang Gojek. Gojek itu gerep aku lupa. Nah, terus, kita sempat ngobrol-ngobrol. Nah, terus aku bilang, iya ya, Pak. Keren banget. Misalnya, jurusan pertambangan di suatu universitas atau jurusan teknik nuklir di suatu universitas. Terus, orang itu bilang gini, jangan, Kak. Jangan mau ambil profesi itu. Soalnya dulu saya, lah. Jadi, dia menyebutkan bahwa dia, adalah orang yang tadi aku sebutkan di jurusan dan di universitas yang disebutkan. Tadinya saya kuliah di sini, Kak. Tapi ujung-ujungnya saya sekarang kayak gini. Kayak gitu. Intinya dia bilang, kalau jurusanku ternyata nggak sama dengan ekspektasiku ya. Ada juga yang bilang, dia jurusan sastra Inggris. Ini juga salah satu abang, abang driver online. Kalau dia pengen jadi guru tadinya, tapi ternyata ada musibahan terjadi yang mengharuskan dia beberapa tahun rehat menjadi guru dan ternyata sudah terlalu tua untuk kembali menjadi guru. Dan akhirnya kita nggak bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. And now what? Kita mau jadi apa? Pertanyaan akan selalu timbul dalam benak kita dan kita seperti clueless. Kita nggak tahu arah kita mau kemana. Kita nggak tahu jejak langkah kita ke depannya mau seperti apa. Kita kira-kira bakal berhasil nggak ya kalau misalnya kita kayak dengan segeri demikian banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kita dan kita nggak bisa menjawabnya. Wow, sebenarnya gini. Aku percaya orang tua itu melihat melihat sekali perjuangan kita. Tapi tipe-tipe orang tua beragam. Ada orang tua yang akan menghargai perjuangan anaknya dan juga ada yang tidak. Aku pernah tanya sama mamaku. Mah, kalau suatu saat nanti aku nggak jadi seperti apa yang mama mau dan papa mau gimana. kalau suatu saat nanti aku nggak jadi orang. Aku pernah bilang gitu. Terus mamaku bilang gini. Yang penting mama lihat usaha kamu. Kamu nggak harus jadi orang. Kamu nggak harus menjadi seperti apa yang orang lain ingin ngantar kamu. Tapi mama percaya kalau kamu bisa berusaha dan apapun usahamu itu akan mama hargai. Seperti itu. But in real life, aku harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang aku mau. Bahkan untuk memakan sesuap nasi pun, aku harus sangat bekerja keras untuk mendapatkan itu. Jadi pada kenyataannya, perkataan pun mungkin tidak akan sesuai dengan realitanya. Tapi yang aku lakukan semenjak usia aku 19 tahun, 19 atau 20 tahun ya, 2019, sebaiknya aku umur berapa? 20 tahunan ya, 20 tahunan sepertinya. Aku sangat-sangat-sangat bekerja keras untuk mendapatkan apa yang aku mau. Yang bisa aku lakukan adalah mengerjakan apa yang bisa jadi keahlianku, tapi harus aku asah. Dan aku yakin disitu bisa menjadikan apa yang aku kerjakan menjadi uang. Tapi di masa-masa itu, aku nggak tahu kira-kira ke depannya apa yang aku lakukan menjadi uang atau nggak. Sampai akhirnya keajaiban terjadi, aku sudah pernah ceritakan di podcastku yang episode yang aku pakai baju warna hijau. Aku lupa, kalian bisa lihat aja disitu. Nah, disitu aku ceritakan gimana turning point aku yang Tuhan tuh baik banget sama kehidupan aku. Terus, aku muncul pertanyaan. Ini kalau misalnya aku dulu nggak jadi apa-apa, misalnya aku ternyata tidak bisa membuat karya di TikTok, tidak bisa membuat karya di Instagram, kira-kira orang-orang masih menghargai ku atau nggak ya? Gimana ya ketika aku merasakan di posisi teman-teman yang lain, di posisi teman-teman yang benar-benar insecure banget sama kehidupannya? Satu, kerja keras udah pasti. Apapun itu, realitanya kerja keras. Apapun yang bisa kamu lakukan, kerjakan sepenuh hati. Jangan kamu libatkan emosi-emosi seperti, aku tuh nggak ada apa-apa yang dibandingkan orang lain. Well, mencapain kita masing-masing berbeda, tapi aku tahu ini mungkin akan klise terdengarnya seperti, oke aku udah terlalu sering mendengarkan orang-orang bilang kalau aku dari orang lain itu punya pencapaian yang berbeda, and then what? Aku harus ngapain ke depannya? Yes, itu, itu yang harus kamu sadari. Yang harus kamu sadari adalah menyatakan realita kalau aku nggak bisa jadi seperti apa yang orang lain lakukan, dan aku harus melakukan apa yang bisa aku lakukan. Jangan kita berbeda, kendaraan yang kita pakai untuk mencapai tujuan kita berbeda, dan posisi pada saat kita mengemudi juga akan berbeda. Kita sampai di suatu tujuan yang tujuan itu mungkin akan dilewati orang lain, atau bahkan tidak sampai di situ tujuan orang lain, tapi pada intinya kita semua tuh punya arah yang berbeda-berbeda. Tapi gimana kalau aku insecure? Gimana kalau misalnya aku ngeliat pencapaian orang lain? Gimana kalau ternyata pencapaian orang itu membuat aku iri dongki? Yang aku lakukan saat ini adalah yang kedua, aku menyadari kalau masing-masing dari orang itu punya privilege-nya sendiri. Iya, Orang bilang yang punya privilege adalah orang kaya, orang bilang yang punya privilege adalah orang-orang yang mungkin mereka punya nama, mereka punya sedemikian banyak hal-hal yang mereka bisa banggakan, tapi kalau buat aku, orang yang punya privilege, itu adalah kita semua. Sekecil apapun itu. Kita yang mungkin orang tuanya, aku ambil contoh dari kasusku aja. Bapakku adalah seorang freelancer broker, jadi mencari rumah, dan suatu waktu aku dipercaya untuk mereview rumah. Dan aku akan membantu bapakku dengan senang hati untuk mereview rumah. Karena memang pekerjaan bapakku dan dari hasil review rumahku ternyata banyak sekali yang datang untuk bertanya soal rumah gitu ya. Setelah aku upload beberapa konten tentang rumah, itu privilege ya. Aku bisa masuk ke suatu perumahan, bisa mereview rumah itu secara gratis, karena mereka tahu aku punya platform, dan mereka tahu juga aku bisa menghasilkan suatu untuk mereka, dan orang tuaku adalah bagian dari blockernya. Tiba-tiba ada beberapa perumahan datang, perumahan-perumahan itu langsung bilang gini, gak bisa gak aku endorse dengan jumlah dan nominal yang wow, aku liat kayak wow, kok bisa ya segini mereka tawarnya ke aku. Di situ aku sadar, kayak pekerjaan sekecil itu yang tadinya aku pikir, hmm, kayak emang bisa apa? Mungkin semua orang mungkin bisa kok menjadi seperti apa yang papakku lakukan. Kecil keliatannya gak? Iya gak? Kecil keliatannya karena semua orang seperti bisa melakukannya. Tapi, pada dasarnya semua orang gak bisa melakukannya kan? Gak semua orang bisa punya privilege itu. Jadi, itu yang namanya privilege. Kapan di momen kamu sadar kalau kamu punya privilege? Kamu bahkan ternyata jangan-jangan gak tahu kalau kamu punya privilege. Yang kedua, dengan kita menyadari kalau kita punya privilege, kita akan merasa kita jauh lebih berarti. Terus, ketika proses berlangsung, udah sekian tahun nih, ternyata aku melihat di sini, di momen ini ya, di momen saat ini, Kak Gezia masih miewa di apartemen, masih kerja bersama orang lain, temenku ada yang udah nyisil rumah, ada yang udah punya mobil sendiri, cash, ada yang punya usaha sendiri, keren banget, ada yang jadi pembicara di mana-mana setiap hari, sampai jadwalnya penuh banget, ada yang jadi politisi, and so on. Aku melihat banyak orang bertumbuh, tapi kemudian, aku sadar, kalau aku adalah apa-apa, apa-apa itu gimana, aku sadar kalau, aku apa-apa. dengan kondisiku saat ini, bukan tidak ada dan tidak menjadi apa-apa, I'm a human being. As a human being, kita semua adalah apa-apa, dengan kondisi kita sendiri. Kita adalah anak untuk orang tua kita, kita adalah, mungkin kamu student, kamu adalah mahasiswa, pelajar untuk sekolahmu, kita adalah sebagaimana kita. Terus kalau aku clueless dan gak tahu arah gimana, ketiga, cari arahnya. Tapi aku gak tahu, Kak, harus nyari arah kemana. Itu tujuanmu. Geris bawah yang kita cari. Tujuanmu adalah mencari. Cari apa yang kamu harus lakukan. Cari apa yang membuatmu berkembang. Cari apa yang menjadi kesukaanmu. Karena dari kesukaan itu, bisa menjadi uang. Uang bisa membuat kesejahteraan untuk kamu. Kita dalam kasus ini berbicara soal finansial ya. Kalau kita berbicara soal mental health dan lain-lainnya, itu akan berbeda kasusnya. Mungkin di sini ada yang, dalam kasus ini kan ketika kita ngomongin soal uang, finansial, itu sangat melekat di banyak orang, termasuk juga dengan aku. Cari arahnya. Cari arahnya gimana, Kak. Kerjakan apapun yang bisa kamu lakukan di depan matamu, dan ambil semua peluang sekecil apapun peluang itu. Contoh kecil. Tahun 2021, bulan April, Kak Kizia itu memulai podcast pertama Kak Kizia. 2021, 2022, aku lupa, ada antara dua tahun itu. 2022 sepertinya. Tapi sebelum basic dari Kak Kizia memulai podcast, Kak Kizia itu sudah sempat menjadi seorang MC, moderator, pembicara, dan lain-lainnya di kampus. Tidak dibayar, tentu saja. Tapi, aku melatih kemampuanku itu, memimpin organisasi, dan lain-lainnya, sampai akhirnya aku bisa di momen di mana aku percaya diri untuk bisa mengobrol di depan umum kepada kalian, membuat kalian mendengarkan apa yang aku katakan, and so on. Ada banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupanku dalam beberapa peluang kebelakang. Dan ketika aku terjun ke podcast, boom, podcast itu mengedak. Terus, dalam hitungan tidak sampai satu bulan, podcast itu naik ke chart nomor 6 di Spotify. Naik langsung ke chart nomor 6, dan mendengarku saat itu sudah puluhan ribu untuk satu episode. Nah, kemudian, apakah semua itu terjadi secara tiba-tiba? Tidak. Jawaban adalah kekizan mencari arahnya. Gimana caranya aku mencari arahnya? Dengan melakukan seperti apa yang aku bisa, dan kemudian aku ingin menjadi apa yang aku impikan. Apa yang aku impikan menjadi seorang podcaster. Dan kemudian, dalam waktu satu bulan ke depan, setelah podcastnya sangat naik, ada perusahaan yang menyampaikan keinginan mereka untuk mengambil podcastku secara eksklusif. Ya, The Noise. Jadi, teman-teman, kalau kita clueless tentang arah hidup kita, cari arahnya. Kak, aku benar-benar gak tahu. Udah kelulus di Suluh Syari lagi. Terus, kamu berharap apa? Kamu berharap orang lain yang kasih arah ke kamu gitu? No! Orang lain gak akan bisa ngasih arah ke kamu. Mereka kasih advice bisa. Mereka kasih tujuannya kira-kira ke sini bisa. Mereka bisa buat peta untuk kamu. Nih, aku sampaikan petaku seperti ini. Tapi ingat, peta mereka, bukan peta kamu. Yang paling tahu ke kamu adalah diri kamu sendiri. Yang paling bisa menebak arah langkah, jalannya semua, dengan potensi-potensi yang kamu punya adalah dirimu sendiri. Ini bukan orang lain punya tugas. Ngomong apa aku? Ya, begitu. Itu bukan tugas orang lain untuk bisa menentukan jalanmu. Karena kan itu perjalanan kamu sendiri. Bukan tugas orang lain untuk membuatmu happy. Bukan tugas kamu untuk bisa mengontrol pencapaian orang lain. Ah ya, yang keempat. Bukan tugas siapapun untuk bisa meyakinkan ini itu. Kalau orang lain punya pencapaian, tugasmu adalah menyemangati atau bahkan bangga terhadap orang lain. That's fine. Tapi kalau kamu iri dengki terhadap apa yang menjadi pencapaian orang lain, hmm, there is something wrong with you. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol pencapaian orang lain, tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tidak bisa mengontrol segala hal tentang orang lain. Tapi, kita bisa mengontrol pikiran kita. Keliatan krisis lagi? No, itu enggak. Kalau kita bisa mengontrol pikiran kita, kita tidak akan punya iri dengki terhadap orang lain yang punya pencapaian lebih besar daripada kita. And that's life. Kehidupan akan memihak kepada siapa yang bisa berjuang keras sampai dengan dia memenangkan pertandingannya sendiri. Dan pertandingan kita masing-masing berbeda. So, itu aja dari aku hari ini. Aku niat cuma ngobrol 5 menitan, ternyata jadi 16 menit. Semoga teman-teman bisa mendengarkan podcast ini dengan suasana yang baik. Dan see you in another video. Boop!